Mari belajar kita berkarya Menjadi yang terbaik di udara Lewat radio suara teknika Satukan cita, wujudkan mimpi Di SMK negeri tiga singa raja Lewat radio suara teknika Mari belajar, mari berkarya Satukan langkah, jangan pernah menyerang Mari belajar kita berkarya Menjadi yang terbaik di udara Lewat radio suara teknika Satukan cita, wujudkan mimpi Di SMK negeri tiga singa raja Lewat radio suara teknika Mari belajar kita berkarya Menjadi yang terbaik di udara Lewat radio suara teknika Satukan cita, wujudkan mimpi Di SMK negeri tiga singa raja Lewat radio suara teknika Lewat radio suara teknika Selamat pagi sahabat teknika Di pagi hari ini ya Kembali lagi dengan saya Dhani Di acara Ops Obrolan Pagi Stemsy Kali ini di bintang tamunya itu cewek Cewek cantik, kalau cewek pasti cantik Perkenalkan dulu namanya adalah Meluh Eka Yanti SPD MPD Beliau adalah guru penggerak angkatan dua Berarti sudah senior banget nih Dan biar lanjut lagi Kita akan berkenalan lagi Selamat pagi Bu Eka Selamat pagi Bu Dhani Sebelum saya tanya-tanya nih Bu Eka Saya tanya perasaan di Ibu dulu gimana Perasaan Awan nih Saya tentunya sangat bahagia Bisa mengisi acara ini Apalagi dengan penyiar cantik Kayak Bu Dhani Aduh ya ampun Makasih ya Bu Eka Sebelum kita bincang-bincang Lebih dalam lagi nih ya Bu Eka kan sudah Jadi guru penggerak angkatan dua nih Betul Berarti sudah Pengalaman sudah banyak gitu ya Nah sebelumnya nih Sebelum kita bincang lagi nih Saya ingin Ibu memperkenalkan diri dulu deh Oke baik Pemirsa Ups Selamat pagi Perkenalkan Nama saya Luh Eka Yanti Saya bertugas di SMK Negeri Tiga Singa Raja Itu untuk TMT-nya itu dari bulan April Sebenarnya 2010 saya sudah di sini Berarti kurang lebih 14 tahun ya Bu Dhani 14 tahun ya Jadi 14 tahun di sini Kemudian untuk mata pelajaran yang saya ampu saat ini Itu adalah IPAS Karena basic saya adalah dari S1 pendidikan fisika S2-nya pendidikan IPAS Oh gitu Berarti sekarang megang IPAS Koordinatornya? Bukan Saya gurunya Koordinatornya dengan yang lain Pak Sang Putu Oh gitu Baiklah Ibu Untuk guru penggerak ini Sebelum ke guru penggerak nih saya nanya tentang Mappel Ibu pribadi Ya pribadi secara umum gitu ya Secara umum untuk IPAS Kalau IPAS itu berkaitan dengan apa saja sih Bu? Oke baik Untuk IPAS sendiri itu dari akronim ilmu pengetahuan alam dan sosial Jadi kami di mata pelajaran IPAS itu adalah berbasis proyek ya Jadi bagaimana sih keterkaitan antara ilmu pengetahuan alam dengan kesejahteraan sosial Jadi kehidupan di masyarakat, keseharian di masyarakat itu dampaknya seperti apa Lebih banyak menganalisis tentang hal itu sih Oh ya kesejahteraan sosial gitu ya Iya tentang sosial Sosial berarti berkaitan dengan Mengaitkan IPAS dengan ilmu sosial Iya banyak orang berarti Ibu ya Oke masih terkait Berarti ini cocok dengan materi guru penggerak Ibu? Siap Iya kolaborasi Berkaitan dengan guru penggerak ini sekarang kita baru nyerepet-nyerepet guru penggerak ini Boleh boleh Menurut Ibu Eka, arti dari guru penggerak itu seperti apa? Arti dari guru penggerak itu kalau kita lihat dari awal terbentuknya program ini ya Dincanakan oleh Mas Menteri kita Bapak Nadiem Anwar Makarim Itu sebenarnya sebagai guru-guru yang diharapkan nanti menjadi agen transformasi pendidikan kita Tentunya ke arah yang lebih baik Jadi beliau berharap bahwa guru penggerak ini nantinya adalah sebagai penggerak-penggerak Sebagai pemimpin pembelajaran itu di kelasnya masing-masing gitu ya Tapi seiring waktu melihat potensi yang dimiliki oleh guru penggerak Ada kebijakan baru lagi, ada regulasi baru lagi bahwa guru penggerak ini dapat gitu ya Dapat mengisi formasi sebagai kepala sekolah, sebagai pengawal sekolah Jadi sebagai pemimpin di satuan pendidikan, jadi tidak hanya di kelasnya masing-masing saja Tapi secara esensinya bukan itu tujuannya Tujuannya adalah nanti guru penggerak itu diharapkan mampu jadi pemimpin-pemimpin pembelajaran di kelasnya masing-masing Iya betul ya, sebagai pemimpin gitu ya Ibu Ebu Memimpin pembelajaran di kelas, berarti di dalam materi guru penggerak ini kita sebagai pendidik itu diasah banget Ibu ya Betul Perspektif kita jadi berubah Betul, betul, banyak hal baru Iya betul, banyak hal baru Tapi kita harus punya semangat belajar yang tinggi Betul sekali Ibu Danyi Sebelum Ibu jadi guru penggerak nih bolehlah kita bercerita sedikit gitu ya Perjalanan Ibu dari CGP nih Atau sebelum CGP gimana apakah ada motivasi atau coba-coba seperti saya coba-coba gitu kemarin ya Gimana, silahkan Ibu Eka cerita dulu Iya, sedikit bercerita di awal-awal program ini diluncurkan gitu ya Saya sempat membuka SIMPKB karena saya mendapat informasi dari beberapa grup WA gitu ya Bahwa ada program baru nih yang diluncurkan oleh Kemdikbudristek Yakni program pendidikan guru penggerak Ketika saya masuk ke SIMPKB ternyata di angkatan satu itu tidak dibuka formasi untuk guru SMK Kemudian batalah saya mendaftar gitu Di angkatan dua pun ketika saya buka untuk guru penggeraknya belum ada Tapi diberikan kesempatan untuk menjadi pengajar praktik Nah akhirnya di angkatan dua itu saya mendaftar sebagai pengajar praktik Astung Kare diterima Nah kemudian saya lolos seleksi, kemudian saya menjadi pengajar praktik di angkatan dua Kemudian setelah menamatkan, itu panjang Bu Dhani Kalau Bu Dhani mungkin di angkatan ini hanya enam bulan ya Iya, enam bulan Nah kalau di angkatan satu dan dua, teman-teman CGP itu mengikuti program ini selama sembilan bulan Wah kayak orang hamil gitu ya Betul, jadi mulai dari pertama, trimester pertama, kedua sampai akhirnya lahiran Lahiran guru penggerak Jadi saya di angkatan dua, kemudian setelah pengajar praktik Saya juga mendaftar untuk menjadi fasilitator guru penggerak Nah kebetulan juga keterima sebagai fasilitator guru penggerak lolos seleksi Dan saya bertugas di angkatan enam Sebagai fasilitator guru penggerak Itu membersamai teman-teman CGP dari Provinsi Banten Kemudian dari sana ternyata untuk teman-teman yang fasilitator itu Yang belum dari guru penggerak mendapat rekognisi gitu ya Kesempatan untuk mendapat sertifikat guru penggerak lewat guru penggerak rekognisi Jadi saya ikutnya itu rekognisi di angkatan enam Sebagai fasilitator iya, sebagai guru penggeraknya juga iya gitu ya Di angkatan enam Nah ketika keluar sertifikat itu munculnya sebagai fasilitator angkatan enam Sebagai guru penggerak angkatan dua Karena saya berangkatnya dari angkatan dua sebagai pengajar praktik Panjang kali lebar ini ya Iya panjang perjalanan Iya bener-bener sekali Akhirnya lahir juga guru penggerak jadinya Punya juga sertifikat guru penggerak Semua bulan berarti materi sudah matang banget ya Itu kayaknya boleh dikata begitu deh Tapi materinya sama Sama-sama cuman memang durasinya lebih panjang Ada dari angkatan satu dan dua Akhirnya ada mungkin sedikit revisi terkait dengan materi pemadatan Akhirnya hanya enam bulan Satu semester lah gitu ya Satu semester Iya betul Jadi diperpendek lah sekarang Diperpendek dengan pemadatan-pemadatan materi Iya tapi dinikmati ya ibu ya Sampai sekarang Sangat menikmati Perlihat nggak dampaknya? Kalau berbicara dampak secara pribadi nih Saya ngomong secara pribadi Saya sangat melihat perubahan Ketika CGP yang saya dampingi itu merasakan perubahan paradigma Di sana letak kepuasan saya sebenarnya sebagai seorang fasilitator gitu ya Ketika teman-teman CGP mengatakan di akhir nih Teman-teman yang saya dampingi sekarang Saya itu fasilitator angkatan 9 untuk Provinsi Bali untuk yang sekarang Dan kemarin sudah terakhir ya Budani sudah loka karya juga Sudah panen hasil gitu ya Kebetulan nggak dapat dibuleleng Saya membersamai teman-teman yang di Kabupaten Karangasem Nah itu ketika di modul 1-2 itu kan masih membahas Terkait dengan paradigma Ki Hajar Dewantara gitu ya Hal-hal yang sangat dekat lah dengan keseharian kita sebagai seorang guru Ketika teman-teman berefleksi di akhir pembelajaran mengatakan Saya mendapat hal yang baru Perubahan cara pandang saya terhadap pendidikan gitu ya Itu di sana saya merasa wah ini dampaknya luar biasa Nanti ketika teman-teman ini sudah terjun ke kelas gitu Bagaimana mereka dapat menerapkan semua ilmu yang didapat di program guru penggerak ini Bisa berdampak buat anak-anak Di sana lah sebenarnya harapan besar dari pemerintah Kalau saya rasa secara pribadi Saya ngomong secara pribadi itu Sudah berhasil lah membuat Beberapa paradigma guru yang kemarin mungkin Enggan untuk Apa dekat dengan murid gitu ya Enggan untuk memfasilitasi murid Atau mencari tahu tentang potensi anak-anak itu Akhirnya semakin banyak yang merasakan dampaknya Ketika kita sudah membuka hati untuk siswa Pembelajaran pun akan terasa berbeda Iya betul sekali Lebih menyenangkan gitu ya Betul Jadi guru itu ketika datang jalan nih dari ruang guru Ah ditunggu-tunggu Betul astung kare gitu ya Jadi guru tidak akan hanya menonton itu saja Betul Bereksperimen Nah coba nih Ah coba 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 gitu ya Itu ya Bu Ya betul Jadi di guru penggerak pun Sebenarnya banyak hal yang di Kita pelajari Kita dapat Kita dituntut untuk lebih banyak berinovasi Dan inovasi itu Kembali lagi kepada kita Bu Dhani jadi guru penggerak sendiri Dibebaskan untuk membuat inovasi Sesuai dengan apa sih yang dibutuhkan peserta didik di kelas kita Iya betul Karena kita yakin praktik baik Satu dengan yang lain tentunya harus menyesuaikan juga nih Bisa jadi mungkin praktik baiknya Bu Dhani di kelas listrik Atau kelas otomotif itu Bisa jadi bisa diterapkan di kelas yang lain Tapi mungkin juga bisa tidak bisa diterapkan Karena kita tahu sendiri bahwa Peserta didik yang kita hadapi itu berbeda Iya dari segi karakter terbang Iya betul Setiap siswa setiap kelas itu berbeda-beda penanganannya Betul Untuk penanganan siswa Ibu Dari materi guru penggerak nih Banyak sekali kita berpusat pada murid gitu ya Betul Itu adalah pionnya pertama Kemudian ada cabang-cabang-cabang Betul Berarti kita fokusnya pada murid Apapun yang kita lakukan itu berpusat pada murid Betul Menurut Bu Eka nih Karakter siswa itu apakah kita perlu diubah Atau dipermulus lagi Kalau menurut Bu Eka dari matrimetri yang kemarin itu bagaimana? Iya Ini juga mungkin menjadi keresahan kita bersama ya Bu Dhani ya Bahwa ada degradasi karakter Nah teman-teman sering membahas itu Ada degradasi karakter nih di anak-anak Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru? Kita tidak bisa memungkiri bahwa Kita harus memperhatikan kodrat juga ya Ada kodrat alam, kodrat zaman Kita sudah tidak bisa lagi sebagai seorang guru Istilah kata dulu saya jadi murid begini gitu ya Karena ternyata yang kita hadapi bukan murid yang dulu gitu ya Dibandingkan gitu ya Kadang-kadang dibanding-bandingkan Kita membandingkan Saya dulu begini sama guru saya gak masalah Kok sekarang jadi masalah gitu ya Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa halnya Zaman itu berkembang Yang kita hadapi pun bukan orang yang sama gitu ya Karakter pasti berbeda-beda Nah ini menjadi PR besar juga buat kita Bagaimana kita mampu mengembangkan potensi anak-anak itu Berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman Nah guru harus bisa mengayomi nih Anak-anak hidup di zaman ini Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa masuk Membantu mereka menemukan arahnya Jadi guru itu dari program guru penggerak ini Guru itu sebenarnya hanya sebagai fasilitator saja Betul sekali Tidak lagi guru itu sebagai satu-satunya sumber belajar Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara Kita mempunyai peran, tiga peran ini gitu ya Jadi kita sebagai teladan buat mereka Kita membantu memimbing mereka, mengarahkan mereka Kemudian kita mendorong mereka untuk mencapai tujuan hidupnya Yakni kebahagiaan dan kesejahteraan Lahir dan batin kan seperti itu yang diharapkan Nah itu mungkin jadi PR besar juga buat kita semua Jadi tidak hanya Bukan hanya tugas dari seorang guru penggerak saja Tetapi ini harus ada sinergi dari berbagai pihak Termasuk dari orang tua Satuan pendidikan dan juga gurunya itu sendiri Karena pendidikan di sekolah tidak akan berhasil Jika di orang tua juga tidak ikut Betul Makanya kita di sekolah ini kan ada grup Untuk siswa beda Untuk orang tua beda juga Bagusnya itu kalau di SMK3 Kita kan sudah memfasilitasi itu Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua Bagaimana juga kita bisa berkomunikasi dengan peserta didik kita Jadi berkesinambungan lah Jadi siswa merasa dihargai Oh saya diperhatikan Betul Bukan di sekolah saja Berarti di luar sekolah juga saya diperhatikan Betul Tidak terputus gitu ya Makanya kalau kita jadi guru harus pintar-pintar nih Kalau menurut saya guru itu adalah guru yang paling pintar Bisa memainkan peran apapun Tidak hanya satu peran Lebih dari satu peran ini bisa Betul banget Nah untuk guru penggerak ibu Yang ibu rasakan budaya positif Sebagai guru penggerak apa Kalau budaya positif sebagai guru penggerak Kita mengenal adanya kesepakatan-kesepakatan gitu ya Nah terutama di jaman sekarang nih Di jaman digital masif Anak-anak yang sekarang sudah terbiasa dengan gadgetnya Sumber informasi itu bisa dengan mudah Mereka dapatkan lewat internet, sosial media Nah budaya positif yang mungkin bisa kita tekankan ke anak-anak itu adalah bagaimana memanfaatkan sosial media dengan bijak Bahwa kita itu punya smartphone Artinya kita itu diharapkan menjadi people-people yang smart juga menggunakannya gitu ya Jadi jangan sampai menggunakan smartphone tapi ternyata people-nya nggak smart gitu ya Tujuan smartphone kan membuat anak-anak untuk menjadi lebih smart Nah disini penting kita membuat kesepakatan dengan anak-anak Kapan sih itu digunakan Kemudian kita juga harus menjelaskan kenapa dibatasi Kenapa misalkan mereka itu menggunakannya di waktu-waktu tertentu saja Karena tidak bisa dielakkan juga bahwa sosial media ataupun internet itu besar sekali manfaatnya untuk pembelajaran Kalau kita bijak memanfaatkan Tapi kadang-kadang bisa jadi bablas juga Kalau misalkan kita terlalu bebas memberikan anak-anak mengakses itu Disini penting juga kita membuat kesepakatan bahwa kapan itu digunakan Kemudian bagaimana kita membuat orang lain merasa nyaman gitu ya Karena untuk menyamankan diri sendiri mungkin mudah ya Tapi kita juga memperhatikan kenyamanan orang lain gitu Nah itulah perlu adanya disiplin positif yang harus kita kuatkan Dan di sekolah ini kan kita punya program morning briefing Nah salah satunya adalah untuk menguatkan itu Membuat anak-anak mempunyai motivasi intrinsik dari dirinya bahwa saya butuh belajar gitu Bukan saya harus belajar tapi saya memang butuh belajar makanya saya bersekolah gitu Berarti tidak hanya guru saja yang berubah perspektifnya tapi siswa juga begitu Betul Berarti siswa akan lebih termotivasi nih Saya harus belajar demi saya Nantinya masa dapat saya bagaimana Betul Jadi belajar itu sebuah kebutuhan Iya betul Dan tidak dipaksakan Betul Kalau ibu di dalam kelas nih Kesepakatan kelas pasti ada Pasti Berarti siswa itu pasti mematuhi kesepakatan yang sudah dibuat Iya harapannya begitu Harapannya begitu Berarti kalau harapannya begitu ada saja yang melanggar ibu ya Karena ini kan masih proses belajar ya bu ya Kita selalu berupaya bagaimana mereka menuju arah Untuk lebih disiplin Tentunya kita sebagai seorang guru memiliki kesabaran yang sangat luas ya Tidak boleh terbatas untuk anak-anak gitu ya Karena dikatakan untuk mencapai surga termudah adalah jadilah guru Iya Saya pernah dengan ngeritim Iya pernah ya bu ya Jadi jalan termudah jalan pintas untuk mencapai surga adalah menjadi guru Tapi tentunya guru yang dimaksud disini juga ada kriterianya mungkin ya bu Istilahnya ada S dan K nya syarat dan ketentuan Jadi guru yang bagaimana nih gitu kan Nah kita sebagai seorang guru tentunya tidak bisa lepas seperti Bu Dhani katakan tadi Ini peran dari orang tua dan juga masyarakat perlu kita libatkan Kalau di kelas kita membuat kesepakatan tapi ternyata di luar itu mereka iklimnya tidak sama dengan yang sudah kita tanamkan Mungkin saja ada yang masih mencoba untuk melanggar kesepakatan kelas Tentunya di kelas itu ada saja anak-anak yang misalkan masih belum sesuai dengan disiplin positif yang kita tanamkan Terus sebagai seorang guru apa yang kita lakukan Yang kita lakukan yang pertama mungkin teman-teman guru penggerak sudah tahu ada yang istilahnya kita harus melakukan segitiga restitusi Iya betul Ada segitiga restitusi kemudian kita melakukan coaching gitu ya Nah kalau dari program sendiri untuk program guru penggerak sebenarnya sangat bagus ya Sangat kita butuhkan bahkan banyak ilmu yang baru kita kenal gitu ya Mungkin kita sudah sering melakukan oh ternyata namanya ini Kesehariannya kita sudah saya sering bertanya pada anak-anak apa sih masalahnya apa Oh ternyata di program guru penggerak itu kita tahu nih step by stepnya Oh ternyata ini loh langkahnya dan namanya adalah segitiga restitusi gitu ya Kemudian yang paling banyak berdampak kalau menurut saya pribadi secara pribadi dari materi-materi yang saya dapat adalah coaching Jadi bagaimana kita memberdayakan orang lain tanpa menjasment orang lain gitu ya Tanpa menghakimi ini yang butuh latihan gitu butuh banyak sekali latihan dan ketika ada kasus biasanya saya senang Kenapa senang karena dari sana saya belajar langsung aksi nyata gitu ya betul Jadi ketika ada murid bermasalah tuh saya cenderung langsung ah coaching nih bahan coaching gitu ya Enak nih buat kita praktek dari sana kita banyak belajar karena coaching itu adalah sebuah keterampilan bukan sebuah ilmu kalau menurut saya Jadi kalau sebuah keterampilan tidak dilatihkan itu tidak akan tidak akan mampu kita punya skill itu begitu juga dengan anak-anak di STM ya di SMK Negeri Tiga Singaraja ini bahwa yang kita latihkan adalah skill kita membekali mereka dengan keterampilan harus kita latih berulang-ulang gitu bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita berikan tapi bagaimana nanti anak-anak ini keluar dari SMK Tiga Singaraja itu sudah punya skill tersendiri siap terjun di masyarakat masuk ke dunia industri dunia usaha gitu itu yang kita siapkan lewat penerapan tadi gitu ya disiplin positif gitu kemudian kesepakatan-kesepakatan kelas yang kita buat itu melatih mereka untuk bisa siap terjun ke masyarakat Oke aduh saya terlena nih saya bengong gitu ya ya seperti tadi tentang coaching sama segitiga restitusi iya 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 ini berkaitan betul dua ini ya betul-betul kita sudah sering melakukan di sekolah namun tidak paham namanya apa betul dan langkah-langkahnya kadang kita loncat satu langkah betul-betul padahal kita harus diruntut langkah itu tidak boleh ada yang diskip iya iya harus diruntut dari satu sampai yang terakhir betul-betul dari materi segitiga restitusi dan coaching ini ibu ketika ibu menghadapi masalah ibu tersenyum apa tertawa kalau ketemu masalah biasanya saya akan stop dulu kita menerapkan teknik stop kan biasanya di guru pengeras juga ada teknik stop saya stop dulu saya biarkan biasanya saya untuk mengetahui apa yang dirasakan orang lain kita bisa melihat matanya mata nggak ada yang bohong jadi saya melihat matanya apa sih yang dirasa biasanya anak-anak itu saya pernah saya cerita sedikit di kelas itu pernah mengalami ketika ketemu anak itu yang mungkin banyak teman-teman juga merasakan ya atau menemukan kasus ada anak-anak yang secara etik etik itu dia secara etika berbicara itu seperti berbicara bahkan dengan temennya ketika ngobrol di warung kopi gitu ya padahal ini dengan gurunya gitu ya kok bahasanya ketus kemudian tatapan matanya itu garang gitu ya seperti kita tuh adalah musuh gitu ya saya biasanya melihat matanya ini anak kenapa sih sebenarnya gitu ya dan saya tidak menarik kesimpulan atau jasmen marah seketika gitu saya akan tarik nafas dulu saya lihat oke saya dengarkan dulu dia ocehannya sampai dia diam saya berikan kesempatan ketika dia sudah diam saya akan bilang boleh giliran gitu ya sekarang saya yang akan ngomong kamu yang diem kan tadi saya udah dengerin langsung coaching langsung coaching langsung coaching gitu ya Nah ketika saya mencoba menerapkan oke marah wajar gitu ya sangat wajar karena itu memang harus keluar kalau saya pikir orang marah itu harus keluar kenapa harus keluar jangan sampai itu jadi racun buat hatinya gitu ya kita pun tahu anak-anak seumuran di SMK apalagi itu anak-anak yang memang sedang mencari jati diri ya emosinya masih betul harus dikontrol tapi susah kalau tidak dari diri sendiri gitu ya betul nah disanalah peran seorang guru sebenarnya gitu ya bagaimana kita mampu menjadi kan ada peran guru penggerak nih ya jadi apa aja nih kita di guru penggerak itu kita sudah dilatihkan saat apa jadi apa gitu ya saat anak-anak seperti itu apa yang harus kita lakukan mungkin bisa jadi temennya dulu gitu ya dengan menerapkan segitiga restitusi kita akan menguatkan dia gitu ya kita mengatakan oke semua orang pernah salah saya pun pernah melakukan kesalahan gitu jadi kita masuk ke segitiga restitusi lalu kita mulai coaching gitu ya kita mengarahkan dia apa sih solusi yang dapat kita lakukan gitu sehingga dalam coaching sendiri kan kita mengarahkan anak itu untuk menemukan solusi sendiri terhadap masalahnya ya bukan kita yang memberikan solusi bukan bukan kita kita hanya menuntun aja nih mungkin dia terlupa bahwa dia punya potensi gitu ya kita mengingatkan gitu nah itu nilai plus yang saya dapat dari program guru penggerak ini dan saya yakin teman-teman yang mengikuti program guru penggerak ini juga merasakan anak perubahan paradigma dalam hal itu jadi yang kemarin mungkin Budhani mungkin yang terbiasa apa-apa langsung emosi gitu ya sekarang lebih lembut ya gitu ya betul ya gitu it's oke gitu betul betul seperti kata Nikita eh kata Nikita Willy kan ketika dibukul sama anaknya it's oke gitu mungkin kalau dulu mama kalau saya gitu iya masih sapu naik gitu ya Iya sama dengan guru penggerak ketika menemukan anak bermasalah wah ini bahan nih gitu ya jadi seru aja gitu langsung bisa dilakukan betul kan di sekitar terhadap siswa nah untuk segitiga restitusi ini ya sepertinya siswa tidak akan merasa terintimidasi betul sekali Bu Dhani karena kita akan menetralisir dulu ya apa yang dia rasa kita dengar sebagai pendengar yang baik mendengarkan dengan rasa gitu ya jadi anak-anak akan lebih terbuka harapannya akan begitu jadi tidak ada jarak dalam hal ini kita mempersuatkan sebagai teman setelah menjadi teman baru kita bisa memanajemen anak itu mengarahkan anak itu mau kemana harapannya seperti itu iya jadi siswa lebih nyaman gitu ya betul betul untuk bercerita sehingga kita sebagai guru tahu alasannya begini iya betul setiap tindakan sesuatu ada alasan pasti setiap tindakan seseorang pasti ada yang plus yang main pasti ada alasan kita juga begitu ya setiap tindakan ya betul betul untuk trik-trik sukses menjadi guru penggerak nih karena kemarin itu ada teman-teman yang angkatan sepuluh betul sebelum dia pemanggilan ya Aduh Budhan di gimana ini aku aku takut gitu ini pengalaman bagi kita bagi-bagi pengalaman ini Bu bagaimana trik-trik sukses menjadi guru penggerak gitu oke trik sukses menjadi guru penggerak adalah open-minded sih sebenarnya kalau menurut saya jadi kita tetap terbuka terhadap hal-hal baru jangan under estimate dulu nih apa nih gitu ya kita terima aja dulu nih ada apa kita pelajari gitu ya hal-hal positifnya kita ambil mungkin yang kurang baik mungkin bisa kita skip sebagai sebuah pengalaman tapi hal positifnya bisa kita adaptasi kita ambil kita coba untuk kolaborasikan dengan teman-teman apalagi sekarang di SMK 3 banyak sekali guru penggeraknya calon-calon guru penggerak gitu ya iya betul ya nunggu antrean nih iya banyak banget akhirnya kita semua berharap dengan banyaknya teman-teman apalagi ibu kepala sekolah juga seorang guru penggerak ya kita berharap nanti SMK 3 Singaraja di dalam pangkuan teman-teman guru penggerak ini semakin maju gitu ya sekarang pun sudah maju semakin maju lagi semakin berdampak juga buat peserta didik kita itu sih kalau menurut saya iya itu trik-trik suksesnya baiklah ibu di akhir nih ya motivasi saya ingin ada kata-kata motivasi dari Ibu Eka nih untuk seluruh warga sekolah baik ada nggak kalau mungkin quote saya yang sering saya saya sampaikan adalah lakukan tugasmu dengan baik dengan niat yang baik lakukan tugasmu dengan baik dengan niat yang baik saya pakai story boleh ya boleh baiklah ibu terima kasih ibu sudah menghadiri acara ops hari ini jangan takut lagi kalau dipanggil-panggil oh tidak apalagi ketemu hostnya yang cantik begini mana kita takut terima kasih ibu Eka baiklah sahabat teknikal demikian perbincangan kita hari ini kita ketemu lagi untuk esok hari dengan narsum yang berbeda selamat pagi berdayakan belajar belajar itu bisa dimana saja belajar itu tak mengenal usia belajar itu bisa dengan siapa saja belajar itu menyenangkan dan belajar itu membuahkan prestasi berdayakan belajar iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Komunitas Pendidikan Suara Teknika Hai Sahabatan Ika pingin gaul dan update pengetahuan seperti teman-teman kamu pingin gaul dan update musik terkini di sini tempatnya di 107,7 FM Suara Teknika Suara Teknika Suara Teknika Gede Nova Mahindra Saputra Gede Suwarya Darmawan Gede Suwarya Darmawan Widiada Deddy Saputra Tidaklah kita duduk di tepi pantai Gusti Kade Penasidi Arta Pegangan Tidaklah Mesti lanang bagus